Hai cofrens, pada soal diketahui 2 segitiga yaitu segitiga EFG dan segitiga ABC dimana soalnya kurang lengkap ya, harusnya ini merupakan segitiga siku-siku di G dan siku-siku di A kita lihat panjang FG sama dengan 24 meter, maka kita tulis 24 meter dan panjang GE ini 10 meter, maka kita tulis yaitu 10 meter panjang dari BC ini adalah 13 meter, kita tulis 13 meter dan panjang dari AC ini 5 meter, kita tulis yaitu 5 meter kemudian yang ditanya adalah apakah kedua segitiga di samping ini sebangun kita lihat dimana segitiganya ini merupakan segitiga siku-siku maka kita bisa menggunakan konsep Pitagoras untuk mencari panjang dari EF, dimana EF merupakan sisi miring maka kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari FG dikuadratkan plus EG dikuadratkan sehingga kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari FG yaitu 24 dikuadratkan plus EG yaitu 10 dikuadratkan sehingga kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari 24 kuadrat adalah 576 plus 10 kuadrat adalah 100 sehingga kita peroleh panjang dari EF ini sama dengan akar kuadrat dari 676 sama dengan 26 meter maka kita peroleh panjang dari EF yaitu 26 meter kemudian untuk mencari panjang dari AB maka kita bisa gunakan cara berikut yaitu AB sama dengan akar kuadrat dari sisi miringnya yaitu BC dikuadratkan min sisi yang lain yaitu AC dikuadratkan sehingga kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari 13 kuadrat min 5 kuadrat sehingga kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari 169 min 25 sehingga kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari 144 sehingga kita peroleh panjang dari AB ini sama dengan 12 meter maka kita tulis yaitu AB 12 meter kemudian kita lihat dari kedua segitiga tersebut kita peroleh di mana besar sudut G sama dengan besar sudut A yaitu 90 derajat kemudian EF dan BC bersesuaian kemudian EF dan BC bersesuaian maka bisa kita tulis di mana EF per BC ini sama dengan panjang dari AF yaitu 26 per BC yaitu 13 ini sama dengan 2 kemudian kita lihat di mana GE dan AC bersesuaian maka kita tulis yaitu GE per AC ini sama dengan GE yaitu 10 per AC yaitu 5 sehingga kita peroleh sama dengan 2 kemudian kita lihat di mana FG dan AB bersesuaian maka FG per AB ini sama dengan FG nya adalah 24 per AB nya adalah 12 sehingga kita peroleh sama dengan 2 sehingga dari sini kita peroleh di mana FG per AB sama dengan GE per AC sama dengan EF per BC karena sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama maka jelas bahwa segitiga EFG ini sebangun dengan segitiga ABC sampai jumpa di pertanyaan berikutnya